Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Badaksel Kali ini kita kedatangan Xiaomi Redmi 5A Prime Ada fingerprintnya guys Dan kondisinya masih mulus, masih bagus Gata yang punya tidak bisa di charge Oke langsung aja kita tes apakah bisa di charge atau tidak Tidak ada respon sama sekali guys Langsung aja kita akan melakukan pembongkaran Kita bongkar bagian tutup belakangnya Xiaomi Redmi 5A Prime Speknya adalah layar ukuran 5,5 inci Oke sudah terbuka Dan kita buka konektor fingerprint Kita langsung akan Membongkar bagian bawah guys Dan kita buka dulu Penutup besi Konektor baterai agar memudahkan Membuka soket baterai Untuk keamanan Untuk memutuskan arus listrik Kita buka soket baterai Kita buka soket baterainya Oke sudah terlepas Kita lanjut Mengecek dan membongkar bagian bawah Konektor casan Kita buka bautnya satu persatu Tipe Redmi 5A Prime ini Jaringannya adalah 4G Live Dengan kapasitas kamera belakang 13MP Dan kamera depannya Menggunakan 16MP Ada dua varian Kalau tidak salah guys Yang pertama Memori internalnya 32 Dan RAMnya 3GB Oke sudah terbuka Dan yang kedua Memori internalnya 64 Dan RAMnya menggunakan 4GB Kita buka Bagian antenanya Dan kita buka juga Soket mainboard Dan soket Atau screen Oke sudah terbuka Kita cek Oke kita langsung saja Kita melakukan pergantian Dengan konektor casan yang baru Kita langsung pasang Kita pasang Secara hati-hati Jangan sampai Yang kode Dengan fleksibel Lainnya Kita pasang Kembali Soket-soket Yang menyambung Ke jalur konektor Oke sudah dipasang Jangan lupa Kabel antenanya Kita pasang pula Kita lanjut Tutup Dan kita baut Bagian penutup Bawah Apet tersebut Oke Sementara kita Baut bagian Yang terpenting Dulu Kita pasang Kita cek Konektor baterai Dan kita akan Melakukan tes Apakah Mengecas Hp tersebut Joss Margo Joss Ada tanda-tanda Pengecasan Guys Alhamdulillah Nota lagi Rejeki baru Alhamdulillah Mantap Sudah selesai Dan Kita akan Rapikan Kembali Kita akan Rakit ulang Ke Seperti Biasa Kita rapikan Kita baut Yang belum Terbaut Mungkin Ini kesalahan Dari pemakainya Waktu Waktu mengecas Baik Mencabut Ataupun Memasukkan Cacan Ke konektor Biasanya Tidak lurus Atau Miring Atau Mungkin Pula Apanya Sambil Dicas Dan Sambil Dipakai Itu Juga Tidak Baik Karena Akan Menimbulkan Keluar Arus Listrik Yang Tidak Stabil Dan Akan Menimbulkan Panas Bagian Konektor Backupernya Itu Bisa Berbahaya Juga Guys Kalau Bisa Tindari Oke Sudah Selesai Kita Pasang Juga Double Flexible Fingerprint Dan Kita Tutup Kembali Bagian Backuper Xiaomi Redmi 5A Prime Sudah Selesai Kali Ini Semoga Tutorial Video Ini Bermanfaat Jangan Lupa Klik Tambah Subscribe Dan Aktifkan Notifikasinya Semoga Bermanfaat Bagi Kita Semua Dan Sehat Selalu Amin Ya Rabbal Alamin Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax